Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview perbedaannya apa sih mata uang yang terbaru ini yang 2022 dan mata uang tahun 2016 ya, kita akan lihat lebih detail, kita akan compare satu banding satu mata uang ini apa sih perbedaannya dibandingkan dengan mata uang yang terbaru ini. Ya, kita akan lihat satu persatu yang mana apa sih bedanya sih ya, oke dari ukuran dari segi ukuran dan dari segi kualitasnya yang mana lebih bagus ya, oke. Oke, sekarang kita akan compare mata uang seribu, seribu rupiah, kita kalau lihat ini, ini sama cut mutia, cuma yang ini dia lebih detail ya, dia lebih detail yang mata uang terbaru ini, yang dibawah ini 2022, yang ini 2016, dia ukurannya lebih besar. Yang ini 2010 ya, jadi ukurannya yang 2022 ini 121 x 65, yang tahun 2016 ini 141 x 65 mm ya, ini dia penampakannya, perbedaannya jauh banget ya, dan gambarnya juga jauh banget bedanya. Oke, ini tampak depannya, saya tampak depannya, saya tampak depannya. Ini persis sama ya, cuma ini lebih detail ya, lebih detail, ini akan kabur, 2016 ini lebih detail ya. Kalau kita lihat dari seginya. Di sini ada tali airnya, ada ramah serinya, di sini nggak ada tali airnya juga ada juga ya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah, dengan ukuran 126 x 65 mm, dan mata uang yang 2016 ini 141 x 65 mm ya. Jadi, datanya ini lebih gede ya, ini lebih kecil, dan ini gambarnya lebih glossy, ada karena ada di coating dia, jadi gambarnya lebih bagus, lebih detail, dibandingkan dengan mata uang 2016 ya. Warnanya juga berubah, 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 warnanya ini lebih kebiru-biruan. Ini agak hijau ya. Oke, ini tampak depannya, tampak belakannya, seperti ini. Kalau kasih lampu UV. Lebih banyak ini, ini sepinya ya. Oke, tampak depannya. Oke, sekarang kita masuk ke uang 5.000 rupiah. Ini yang 2022, dan ini yang 2016. 2022 ini uang 5.000 rupiah dengan ukuran 131 x 65 mm, dan yang 2016 ini 143 x 65 ya. Warnanya lebih orange, dan dia lebih, warnanya lebih hidup ya, lebih terang. Lebih detail. Kalau uang lama itu dia lebih banyak corak-coraknya ya. Kita lihat lampu UV. Wow. Lebih kelihatannya. Ada pola Indonesia. Iya. Di sini juga ada. Ada BI 5.000. Oke, kita balik. Ini dia perbedaannya. Ini adalah logo BI-nya. Jadi, langsung-langsung punya kelebihan ya. Kelebihan atau kekurangan. Oke, sekarang kita masuk ke uang 10.000 rupiah. Ini yang 2022, lebih detail. Ini yang 2016. Dia lebih kecil ya ukurannya ya. Kalau 2000 itu, 135 x 65, sedangkan yang 2016-nya ini, 145 x 65, ya. Ini ukurannya. Ini dari France. Ini dari France. Aicepo. Karena ini bagus ya. Buang ini ya. Buang 10.000 baru ini. Udah lebih detail. Ini kurang banyak pengamannya. Enggak sebanyak ini. Ini. Oke, tempat sekarang tempat belakangnya. Sama. Coba ini lebih detail ya. Lebih detail dia. Ini adalah logo BI-nya. Ini juga ada ya. Sama. Ukurnya aja lebih kecil. Dan lebih. Lebih detail. Ini 10.000 ya. Sekarang 20.000. Ini yang 2022. 2022. Dan ini yang 2016. Ini yang masih lebih kecil ya. Dengan ukuran 147. 141 x 65. Ini 147 x 65. Dari dokter GSSJ Ratulangi. ini. Misalnya mirip ya. Disini beda. Tempat depannya. Sekarang tempat belakangnya. Tuh. B-nya ada ya. Bukannya kalau dikasih secahaya dia lebih ini. Lebih detail. Oke. Sekarang uang Rp50.000. Ini uang Rp50.000. Insinyur Haji Juanda. Kartawijaya. Dia lebih detail ya. Lebih detail. Dibandingkan dengan. Uang 2016. Ini. Pertanyaannya jadi lebih kecil. Belakangnya. Ini ya. Jadi gambarnya ini dibilang lebih detail. Dibandingkan dengan. Dibandingkan dengan. Dibandingkan dengan. Uang 2016. Oke. Sekarang yang Rp100.000. Yang Rp100.000 ini. Dia sama ya ukurannya. 151 kali 65. Cuma ini lebih dekat nih. Insinyur Soekarno nya sama Muhammad Hatta nya lebih dekat. Kalau ini agak menjauh ya. Disini ada tangan tangannya. Disini ada tulisannya proklamasinya dihilangkan disini. Oke. Tempat depannya. Sekarang kita kembali dia. Dia lebih detail ya. Gambarnya lebih jelas ya. Gambarnya lebih jelas ya. Gambarnya lebih jelas dan lebih detail. Ini belakangnya. Belakangnya beda juga ya. Belakangnya beda. Kalau yang ini. Bedun DPR. MPR. Dan DPD. Kalau yang baru ini. Perempuan menari ya. Oke guys. Demikian video kami. On attack. Mengenai. Perbedaannya. Mata uang 2022. Dan 2016. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menonton video ini. Please like dan comment. Jika anda ingin bertanya seputar mata uang ini. Oke. PKI. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next time guys.